Menjelang hari raya Idul Adha, harga cabai di Bangka Belitung mulai merangkak naik. Sementara itu di Makjene, minimnya stok pangan membuat berbagai bumbu dapur mengalami kenaikan harga. Di pasar Kite, Sunai Liat, Bangka, cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, begitu pula dengan cabai besar kerutih. Sedangkan bawang merah dijual Rp40.000 per kilogram, turun dari sebelumnya. Bawang putih masih stabil di harga Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai rawit dan cabai besar kerutih ada kenaikan dalam dua hari terakhir, dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Kendati harga naik, pembeli tetap stabil. Sementara itu di pasar Sentral Majenis, Sulawesi Barat, harga cabai besar dijual Rp40.000 per kilogram, naik Rp10.000. Harga cabai rawit jenis Cakra naik Rp20.000 dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah juga naik hingga Rp45.000 per kilogram. Komoditas lain seperti tomat dijual Rp20.000 dan bawang putih Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, tingginya harga komoditas pahan-pangan ini dipicu minim di pasokan yang tak sebanding dengan tingginya permintaan jelang Idul Adha. Sementara itu, harga semua jenis minyak goreng di pasar ini juga mengalami kenaikan, mulai dari minyak goreng curah, minyak bersubsidi minyak kita, dan minyak goreng premium. Terima kasih kerana menonton!